Selain menghancurkan satu rumah dan merusak puluhan rumah lainnya, ledakan dasyat di Blitar juga membuat potongan tubuh manusia berterbangan ke atas pohon dan semak-semak. Ledakan itu sendiri bersumber dari rumah warga bernama Darman di RT1 RW13 Dusun Tegal Rejo, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar pada Minggu 19 Februari 2023, jelang tengah malam. Reporter SuryaMalang.com, Samsul Hadi melaporkan, potongan tubuh manusia itu juga ada yang ditemukan sekitar 150 meter dari rumah yang rata dengan tanah. Samsul Hadi, selaku petugas BPBD Kabupaten Blitar, mengatakan, Sejauh ini pihaknya hanya memastikan satu orang korban meninggal dunia yakni pemilik rumah atas nama Darman. Sementara dua orang lainnya yakni Arifin dan Wawa masih tertimbun dan dicari di balik reruntuhan rumah Darman. Arifin adalah anak dari korban Darman, sedangkan Wawa adalah teman dari Arifin. Ada pun tubuh Darman ditemukan berupa serpihan di beberapa titik jauh dari rumahnya yang jadi sumber ledakan. Seperti diberitakan, saking kerasnya suara ledakan itu terdengar sampai wilayah kecamatan Ngelegok, Garum, Kandusari, bahkan kecamatan Wilingi. Jarak desa Karangbendo sampai pusat kecamatan Wilingi sejauh sekitar 25 kilometer. Belum diketahui pasti penyebab ledakan. Saat ini, Polsek Ponggok Polres Blitar masih melakukan olah TKP di lokasi. Terima kasih telah menonton!